Intro RS 31 tahun warga Rejowinangun Selatan, kota Magelang, Jawa Tengah terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, pria ini telah menusuk MI 25 tahun saat pertunjukan kesenian yang digelar di kampung Karanggading, kota Magelang pada minggu lalu. Kurang dari 24 jam, RS berhasil dipekuk petugas Polres Magelang Kota beserta barang bukti berupa pisau lipat dan pakaian pelaku saat melakukan penganiayaan. Dijelaskan oleh Kapolres Magelang Kota, AKBP Yolanda Evalin Sebayang bahwa peristiwa berawal ketika korban berniat melerai kerebutan yang terjadi di tengah pertunjukan kesenian yang sedang berlangsung namun justru terjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Tersulut emosi, RS mengeluarkan pisau lipat dan menusukkan pisau tersebut ke arah korban sebanyak tiga kali. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian perut, pelipis kiri, dan kepala bagian belakang. Karena panik, pelaku RS melarikan diri dan bersembunyi. Namun kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk pelaku. Modus operadinya adalah menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat. Tersangka di sini satu orang, Rizal Sarif alias Isal dan TKP-nya di Jalan Simosari, Kampung Paten Gunung, Kecamatan Magelang Selatan. Waktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30. Telah terjadi keributan antara warga Paten. Selanjutnya, korban ingin melerai keributan dan pelaku juga mendatangi keributan tersebut. Juga ingin melerai pelaku dan mengira orang yang berbuat keributan adalah orang karanggading. Namun, antara korban dan pelaku terjadi perselisihan, sehingga pelaku dan korban terlibat keributan. Selanjutnya, pelaku dengan tangan kanannya menusukkan pisau ke arah korban sebanyak tiga kali. Akibat hal tersebut, korban mengalami luka dengan perut di bagian pelipis kiri dan pada bagian kepala bagian belakang. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam hal ini, Kapolres Magelangkota AKPP Yolanda Evalin Sebayang turut mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi kota yang aman, nyaman, kondusif dan tidak mudah terprovokasi serta tidak main hakim sendiri.